Sementara itu Kapol Restabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, mengakui pernah diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo saat tahap penyelidikan. Kapol Restabes Semarang mengaku pernah bertemu dengan Ketua KPK Firly Bahuri serta Menteri Pertanian, namun membantah, membawa dan memberikan sejumlah uang kepada Ketua KPK Firly Bahuri. Rencananya Kapol Restabes Semarang akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya pada Rabu besok sebagai saksi untuk tahap penyelidikan. Jadi, pemeriksaan terhadap saya sudah dilakukan pada tahap penyelidikan kemarin, dilaksanakan di awal-awal Agustus 2023. Kemudian, informasi yang kami dapatkan bahwa proses penanganan kasus ini kan sudah masuk ke tahap penyelidikan. Nah, tentu saya akan diminta terang lagi sebagai saksi dalam tahap penyelidikan. Kan ada di tahun 2021, kira-kira di bulan Februari. Itu, kebetulan saya diminta untuk menemani Pak SEL untuk menemui Pak Firly dalam rangka membangun atau membuat MOU, bekerjasama pencegahan pindah-pindah korupsi, atau pendampingan lah dikemainkan dalam hal pencegahan korupsi. Penyelidikan uang itu tidak benar-benar merasa.